Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini saya dapat garapan nih motor scoopy donat nah ini motor kata yang punya ini motor tidak bisa starter langsung aja kita nyalain ini motor hidup ya maksudnya mesinnya belum hidup cuma ini nyala, lampu nyala dan puluh pumpnya pun dengung bisa di dengar sebentar nah puluh pumpnya dengung cuma dia tidak bisa starter nah starternya dia tidak connect starternya tidak connect kalau sweet ramp atau sweet sweet ramp kiri kanan baru dan standar samping ya sudah dikelatasin dan tetap masih tidak menyala dan kabel-kabelnya pun tidak ada yang putus dan kita sudah cek juga historinya tidak ada kerusakan sebentar saya ambil dulu songket dlc nya nah untuk songket dlc nya atau takutnya ada history atau kode kerusakan kita cek juga nah ini mati kita nyalain dulu kita lihat history nya nah ini lampu mil dia nyala terus ini berarti tidak ada history atau kode kerusakan oke kita cabut kembali kita belum nemu ini penyakitnya dimana songket ini masih bagus tidak ada yang gosong songket dari ecu nah bisa dilihat tidak ada yang gosong dan disini pun sama tidak ada yang gosong masih bagus tidak ada masalah songket 3 pas nya dan untuk si kring sebentar saya cek dulu oke kunci kontak on ini yang 25 sebentar biar teman teman bisa lihat oke yang 25 ampere yang main nah ini nyala terus yang ke ecu ini juga nyala terus back up ini juga ada arus nya terus head leg ini juga ada arus nya nyala terus full pump oke ini juga nyala terus time meter bagian yang kilometer maksudnya oke ini nyala dan as socket oke ya ini nyala tapi kok kenapa belum bisa di starter nah dari relay nya pun dia tidak ada tanda-tanda kehidupan nah bisa dilihat bisa didengar nah tidak ada cetak-cetak sebentar saya curiga takut ada yang putus nah bisa dilihat di area bawah sini disini banyak tulang mungkin ini ulasi jeri banyak tulang mungkin ini ulasi jeri nah kabelnya pun kabelnya pun ada yang putus digigit sama si jeri nah bisa dilihat ini kabel switch standar samping nah sudah ketahuan tuh kabelnya putus kabel switch standar samping oke kita langsung sambungin aja kita buka dulu nanti lihat lihat-lihat lihat-lihat gimana hasilnya alhamdulillah penyakitnya sudah ketemu mohon maaf kalau tidak lama kita buka dulu takutnya agak lama ini switch standar samping nah ini putus ya ini ulasi jeri oke mungkin kita sambung dulu pastinya kita buka dulu bodinya takutnya agak lama kita sambungin kembali nanti gimana hasilnya oke kita sudah sudah melakukan penyambungan dan kabel yang digigit sama si jeri yang ini jadi putusnya yang kabel hijau garis putih kita sudah sambungin lagi nanti kita solusi lagi untuk luarnya intinya bila amanat nanti teman-teman mengalami hal seperti ini nanti bisa di cek ya untuk area-area bawahnya soalnya si jeri ini suka rawan sekali dia ngumpet di bagian kolong sini sampai-sampai di kolong ada tomat ada bekas pisang ada tulang ya intinya seperti itu ini nanti kita solusi lagi dan kita sambungin nanti gimana hasilnya motor ini hidup apa tidak statornya oke ya kita sudah melakukan untuk penyambungan kabelnya dan kita sudah solusi sekarang kita tes kita nyalain motornya gimana hasilnya apakah memang cuma bagian kabel yang menuju ke switch standar samping yang putus apa cuma atau ada yang lain kita langsung aja kita tes motornya statornya nyala apa tidak ya kerci kontak on oke pulpa mendengung langsung kita stator alhamdulillah ternyata motornya langsung nyala dan memang penyakitnya kula si jeri kita tes sekali lagi oke motor nyala ya oke bila mana teman-teman mengalami hal seperti ini nanti bisa di cek bagian kolongnya atau bagian rawan yang kira-kira si jeri ngumpatnya di sebelah mana gitu mungkin segitu aja dulu video dari saya yang mudah-mudahan bermanfaat saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah-mudahan